Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara mendesak agar kebakaran rumah jurnalis di Kabupaten Karo diusut tuntas. Kebakaran diduga karena pemberitaan perjudian yang melibatkan aparat keamanan. Kebakaran yang menghanguskan rumah jurnalis Triberata TV pada Kamis Dinihari 27 Juni lalu menyebabkan sempurna pasar ibu, istri, dan anak cucunya meninggal dunia. Kebakaran ini diduga karena pemberitaan perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kabupaten Jahe yang diduga melibatkan aparat keamanan berinisial H. Pasca peristiwa ini, Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara atau KKJ menelusuri kejadian ini dan menemukan beberapa kesaksian bahwa sebelum kejadian kebakaran, atasan korban sempat diminta untuk menghapus pemberitaan perjudian. Kemudian kesaksian dari teman korban menyatakan korban sempat tidak pulang ke rumah karena merasa sedang diawasi. Kemudian sebelum kebakaran terjadi, sempurna pasar ibu juga disebut sempat bertemu dengan aparat keamanan berinisial H. KKJ Sumut juga mendapat keterangan saksi yang menyatakan sekitar pukul 2 dini hari, satu jam sebelum kebakaran terlihat ada lima orang berada di sekitar rumah korban. KKJ Sumatera Utara yang terdiri dari Aji Medan, IJTI Sumatera Utara, PFI Medan, dan FJPI meminta agar Kapolda Sumut dan Panglima TNI memberi atensi dan mengungkap kasus ini. Bank pasar ibu ini sempat menghilang, sempat mengamankan diri karena merasa terancam. Dia menduga ancamannya itu berasal dari pemberitaan yang dia buat. Jadi dia sempat mengamankan dirinya, namun di satu hari di malam sebelum kejadian, tepatnya pada Rabu malam, dia itu pulang ke rumah dan kemudian kebakaran itu terjadi pada Kamis dini hari. KKJ mengingatkan seluruh jurnalis untuk tetap bekerja secara profesional dan perusahaan media memperhatikan keselamatan setiap jurnalisnya. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara